Alhamdulillah Biar dapat doa dari mereka Mereka itu doanya ikhlas Sehingga dapat dikabul Diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Saya dapat cerita Tapi Allah Allah benar enggaknya Waktu siapa petinju terkenal itu Muhammad Ali ya Muhammad Ali itu punya penyakit apa namanya Kalau ngomong itu lama-lama Tambah hilang-tambah hilang suaranya Nah itu ada penyakit itu Karena mungkin dia abis tinju Ada sarap-sarap yang kena Sehingga pas udah agak tua itu Begitu Jadi kalau ngomong Enggak lama paling berapa kalimah Nanti hilang Dia berkunjung ke Indonesia Nah itu si Muhammad Ali ini Ketika dia ke Indonesia Dia berkunjung ke pinggiran kota Jakarta Yang ada rumah-rumah di atas sungai itu Orang miskin Dia kesana sambil bagi-bagi duit sodako Itu selama disana Dia ngobrol itu lancar Interaksi ngobrol ini-ini terus Sambil ngasih sodako terus Pas begitu pulang lagi ke hotel Mau ngomong gak bisa lagi Ketika ada orang miskin Bisa ngomong itu Jadi itu kehebatan Bersama orang miskin Makanya Nabi itu Selalu bersama orang miskin Dan Nabi sangat cinta orang miskin Dan Nabi mengatakan Rasulullah itu Rasulullah itu kalau diundang oleh orang miskin Maka akan cepat-cepatan untuk hadir Makanya Di dalam bab nikah Nanti ada walimah pernikahan Kalau ada orang Walimah acara pernikahan Mengundang hanya orang-orang kaya saja Tidak boleh hadir Masyiat Ya Datangnya aja gak wajib Bahkan masyiat dosa Ini ada orang kaya nih Dia hajatan Bikin acara hajat Ya Undang Yang diundang Tahu ini Yang diundang ini orang-orang kaya semua Orang miskin gak diundang Kebetulan Bapak diundang Mungkin dianggap kaya Atau memang kaya beneran Maka hukumnya Haram Maksiat Untuk datang ke acara tersebut Masya Allah Begitu dalam syariat Karena kita harus hormati Orang miskin Bahkan Rasulullah itu Berdoa Yang mana ini para kiai Gak berani doa ini Saya aja gak berani Doanya Rasulullah bagaimana Allahumma ahyini miskinan Ini doa yang kiai-kiai Gak berani ya Ya Rabb hidupkan aku Dalam keadaan miskin Wa amitni miskinan Dan matikan aku Dalam keadaan Miskin Wah syurni Ma azumratil masakin Dan bangkitkan aku Nanti di alam masyar Bersama orang-orang Mis Miskin Itu doanya Rasulullah Yang kiai-kiai Gak ada yang berani Kenapa Rasulullah berdoa seperti itu Karena orang miskin Yang paling duluan Masuk surga Yang mau dihisap Apa Coba Sampai jumpa